Hi guys welcome back to our channel kita sekarang nih masih di series terbarunya kita pecah kongsi tapi ini gak so much pecah kongsi sih lebih serupa tapi tidak sama ya sih oke kalian sadar gak sih kalau warung leko dan warung teko tuh 2 brand yang berbeda mungkin kamu bisa jelasin kayak perbedaannya apa sih oke jadi di series yang serupa tidak sama ini kita bakal review 2 brand yang mirip yaitu warung leko sama warung teko pertama nya kita udah sampe nih di warung teko kita ke cabang yang di lokasi ya iya kopin kota bintang oh kota bintang nah oke jadi sejarahnya si teko ini itu kan dia dari bahasa jawa teko yang artinya itu dateng dia itu ada dari tahun 2009 pertama kali buka itu di pik nah habis itu dia berkembang cabangnya jadi banyak karena dia spesialis tidak penyat jadi hari ini kita bakal cobain yang ukuran medium disini itu harganya Rp65.000 terus kita pesannya basic kayak kayaknya nasi dan teh kita berbanding itu nasinya itu Rp12.000 tehnya ini Rp15.000 tapi refill? tapi refill kurang lebih kayak gitu sekarang kita bakal ajak kalian untuk lihat ambience di warung teko kota bintang oke let's go the food is here terus gue mau kayak spill something deh jadi kayak disini ibunya baik banget manajernya jadi kayak kalau dia tau kita youtubing terus kita dikasih special menu nya juga disini jamur crispy? crispy sama jeruk kopior lembek juga, lebat banget ini kayak satu plus poin buat teko kota bintang kalau bakal lo sih oke, cakep, aku mau ngacobain? mau ngacobain aja ya ya visualnya ini kita dapet dua iga gitu, dia lumayan gemuk-gemuk gitu sih iganya kayak full, enggak cuma yang kayak ribesnya doang, terus gue lihat ini kayak ada kayak garlic bawang putihnya gitu di atasnya oh iya ya bener terus tuh bisa pesen spicinessnya tuh either medium, kalau longer spicy, kita pesen yang medium segede-gede gini nih tuh, dia kayak full of meat gitu, bukan yang kayak banyak tulangnya gitu loh it's good sih, so far so good ini rada gendek gitu ya, kayak ada daging, ada otot gitu, cakep sih cheers kalau aku yang paling merasa ya, rasa terasinya sih bener-bener kayak keluar banget, kalau suka terasi pasti suka sih terus, perus sama pedas lumayan ada cake ke bed kayak nampol-nampol sedikit pedas ya sambelnya pedas sih? iya ini yang medium ya? ini kayak pedas asin gitu ya iya, asin gitu ya kalau di dagingnya sendiri ya, aku berasa kayak luarnya tuh kayak rada crunchy dari bakarannya gitu atau gorengannya dalamnya sih empuk, terus kayak bumbunya meresap banget sampai dalamnya gitu, luarnya tuh kayak crunchy dari caramelized bumbunya gitu enak deh coba hmm, enak aja terus yang bikin dia empuk, dia kayak masih ada kayak urat-uratnya gitu iya bawang putihnya nambah dia kayak ada extra wangi sama garlicky juga ya ya, betul kok, nambah wangi lah kadang nih ya, kalau lu kayak jualan IGP-nya tapi misalnya kayak nggak jauh dimasaknya, biasanya tuh terlalu kering lah dalamnya tapi ini nggak ini kayak masih ada kayak juicinessnya gitu di dalamnya iya loh, cakep banget iya ini gue happy sih takut komplain sih, ini one sambalnya juga berasa terhasilnya banget, karena gue suka terhasil sih kamu gimana? suka-suka tapi ini lumayan pedas buat aku lumayan sih, lumayan ini medium loh guys iya, enak-enak hmm, ini happy iya, ada komplain sih bagus it's good hmm, kok oh iya, satu lagi aku tuh berasa di teko ini kayak menu-nya tuh beragam banyak banget sampai kayak tahu, bejrot, lilih, ada gurame juga, macam-macam deh nggak cuma nikapinnya doang ya hmm, nggak cuma penyataan aja gitu ini kayak masakan nusantara kayak hmm, betul happy sih iya, ada komplain sih ini nggak tahu nih kayaknya ntar kita next ke si kompetiternya, apakah dia bisa nail lebih baik dari ini soalnya nih kayaknya dia lumayan set the high, bahan set the high itu lumayan high, gue tahu nih hmm, servisnya bagus, tambiennya juga enak banget tempatnya emisnya nyaman banget, gue dengar sih suara-suara kayak, ini apa ya? per default, akustik, lagu-lagu akustik nyaman gitu loh iya, lagu-lagu akustik nyaman terus yang gue notice nih, kayak sambalnya itu tuh tipikal yang halus, bukan yang kasar gitu oke tapi ya, it's fine sih, mungkin emang tipikalnya kayak gitu gitu oke, gue baru banget bayar, bilnya itu 100-100-200, itu iga medium, nasi putih, sama teh anget nah, kira-kira kalo disebelah tuh lebih mahal atau lebih murah ya, sama kualitasnya lebih di atas atau di bawah ya oke, kita baru sampai di lokasi kedua, ini namanya warung Leko di Cabang, mana ada kita sekarang? Grand... Grand Usata iya, oke, anyway, sejarahnya lagi tuh kalo Leko tadi kan Leko nih, sekarang Leko kalo Leko itu dari bahasa Surabaya, Lekoh gitu artinya tuh kayak makan wahap gitu sebenernya pionirnya iga penyet itu si Leko ini, dia tuh pertama kali ada tahun 2006 di Surabaya pendirinya tuh kalo gak salah namanya Pak Yusuf nah, terus dia itu tahun 2006 dia buat, terus tahun 2007 akhirnya mulai banyak nah, tapi banyaknya tuh banyak sama franchise yang dia punya sendiri cuma 4, 2 di Jakarta, 2 di Surabaya gitu nah, terus dia franchise-franchise gitu, ternyata ada salah satu, katanya nih ya ceritanya ada salah satu franchisee nya itu, yang punya etikat kurang baik lah nah, jadi dia tuh kayak mempelajari resepnya tuh kayak apa sih, bumbu-bumbu dapernya tuh kayak apa nah gitu, setelah dia tau, akhirnya dia buka lagi sendiri ya itu si warung Leko itu, dia buka sendiri warung Leko di PIK tahun 2009 gitu sejarahnya, sekarang kita mau bandingin nih kayak apakah si pionir ini emang bener lebih enak kah, lebih original, atau lebih kita suka iya betul, sebenernya kalo dari ambience nya sendiri, menurutku disini kayak lebih modern sih dibandingin si Teko itu Teko tuh mungkin lebih, dia mau ngangkat kayak nuansa-nuansa yang kayak Nusantara gitu sedangkan ini kayak lebih modern lah, kayak rumah makan Indonesia yang lebih modern gitu aku merasaknya kayak modern, simple gitu sih modern, simple untuk menunya, ya, untuk menunya gak sebanyak sih Teko ya? iya, 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 iya iya, 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 iya oke, ini menu kita udah sampai, ya, nasi putih makan iya, terima kasih iya, terima kasih makanan datangnya cepet banget sih iya, iya cepet banget nah, kalo misalnya untuk harian sendiri, disini hariannya jujur jauh lebih murah untuk tiga penyetnya, yang medium itu Rp. 48.000 terus kalo untuk tehnya sendiri itu, kalau gak salah Rp. 14.000 iya, dia lebih murah Rp. 1.000.000 tapi, disini gak refill untuk nasinya itu, dia berapa tadi, Rp. 14.000 juga deh kalo gak salah iya, masih Rp. 14.000 juga masih Rp. 14.000 juga, disana tuh Rp. 12.000, disini lebih mahal Rp. 12.000 ya iya, gitu nah, ini sebenernya depan kita nih udah nyampe kan, si Iga nya ini dia wangi cabainya tuh lumayan kencang ya sih iya, 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 iya terus tapi, yang gue realize tuh, kalo yang disini tuh dia datang sama tulangnya gitu iya, sama bounce nya sama bounce nya juga, jadi mungkin gak full meat kayak di sebelah sih kalo menurut aku sih iya, untuk looks nya sih dia agak kering gitu di luar ya ini lebih keliatan kayak di goreng, kalo yang tadi tuh gak gitu keliatan kayak di goreng gitu kok gak gitu oily lah ya, Pak? iya, iya, akan kita coba pak? iya, aku kasih ya apa ya saya kasih ya empuk deh jujurnya kayak looks dari cabainya itu menurut gue, ini kayaknya lebih sengit gitu deh kayak takutnya lebih pedas gitu deh dibandingin yang sebelum oh, warnanya lebih muda warnanya lebih muda gitu, tau gak sih ini tipe yang kasar atau lembut, di? ini lebih kasar dibandingin yang sebelumnya, aku bilang oke, ayo kita coba aku nanti sambalnya lebih dikit sih disini lebih dikit, iya kayak dia diolesin semua ke piringnya gitu lebih sedikit, ayo coba ini coba, cheers terasinya gak terlalu berasa tapi lumayan lekit juga sih disini disini aku lebih berasa minyak gorengannya banyak yang sebenarnya untuknya sama-sama empuk sih enak wow minyaknya bikin dia nambah wangi nambah goreng itu deh buat aku dia sama-sama kayak ada garlicnya juga ya di atasnya secara daging sih tapi lebih kecil ya iya, lebih kecil ya kalo misalnya dari price wise kayak aku tetep ke sebelah deh oh gitu? iya walaupun ini cheaper, tapi dia kayak dapetnya kan dikit kan? kayak gua mukanya banyak gitu kayak gua butuh kayak, gua lebih baik lebih 20 ribuan dibandingin kayak disini gak punya gitu kalo price kalo aku kayaknya aku lebih pilih disini ini lumayan jauh banget 20 ribu iya, aku disini 68 iya, 60 ribuan dapet 3 disini 67 dapet 3 ya iya oke, kalo misalnya ambience sebenernya bisa dibilang kalo nyaman dulunya nyaman sih kalo aku bilang cuma dia beda konsep aja gitu disini lebih modern kalo disini kan kayak lebih tematik gitu kan jadi ukuran lebih gede disana karena ini kayaknya aku harus pilih disini servis servis disana kayaknya ramah banget sih disini juga ramah namun disana banget kalo aku bilang aku harus pilih disini di toko sebelah juga karena disana kita dapet kaya free dapet komplitnya iya maksudnya kita gak berharap freebies tapi kayak lebih apa ya dapet appreciation aja gitu something plus point gitu loh buat gue berarti sih nah ini final nih harang-harang rasa final ya kok rasa jujur aku lebih suka ini lebih suka ini ya karena kaya iganya digoreng aku berasanya ini iganya digoreng jadi luarnya jauh lebih lenyah dalamnya tuh masih empuk bumbu juga ngeresap minyaknya itu berasa jadi kaya bikin tambah wawah gitu gitu ya kamu rasa karena aku kaya mungkin lebih suka kayak yang yang full of meat itu i have to go ke teko sih hmm finalnya aku mau ke teko sih hmm kamu kamu aku leko aku tim leko jadi tim teko hehehe kaya ini kita baru banget bayar karena total itu dengan menu yang sama kita bayar cuma 85.700 terus jadi disini lebih murah sih dibandingkan di sebelah sih iya iya paling kaya gitu sih kalo misalnya kalian suka video ini jangan lupa like subscribe dan juga share ke temen-temen kalian terima kasih terima kasih ya see ya Sub indo by broth3rmax